Suling Pusaka Kemalajilip 14 Para penghuni kamar Los Men yang lain bubaran setelah ternyata tidak terjadi apa-apa, meninggalkan Hon Lin dan Ng Ji yang masih berada di kamar itu. Kemana perginya Kiok Moe tanya Hon Lin kepada diri sendiri dan dia memeriksa keadaan kamar itu dengan teliti. Buntalan pakaian Kiok Hwa masih berada di kamar itu. Akan tetapi dia melihat bangku yang pecah menjadi dua potong bekas terbabat pedang dan dia memeriksa bangku itu. Agaknya terjadi penyerangan di sini, katanya dan Ng Ji diam saja karena bangku itu tadi dia yang membacoknya sehingga menjadi pecah. Jangan-jangan Nci Kiok Hwa telah berlari keluar melalui jendela, katanya penuh harap. Ah, lihatlah ini Hon Lin menghampiri binding di mana tertancap sebatang belati dan terdapat sehelai kertas berisi tulisan di pisau itu. Hon Lin mencabut pisau itu dan melemparkan pisau ke atas meja setelah mengambil suratnya. Kertas itu mengandung tulisan yang singkat. Kalau ingin gadis itu dibebaskan, antarkan Im Yang Kiam ke Bukit Perahu, Jahanam Hon Lin mengepal tinjunya. Tian Te Semoke ke para Teng Ji mengambil surat itu dari tangan Hon Lin dan mengacanya. Hem, tentu Semoke yang telah menawan Nci Kiok Hwa dan membawanya ke sarang pek Lian Kau. Sayang tadi keadaannya gelap sekali sehingga aku tidak dapat melihat apa-apa. Akan tetapi aku telah berhasil memukul roboh seorang di antara mereka. Pukulanku itu keras sekali, aku yakin orang yang kupukul tentu akan mampus ke para Toaoke kembali Hon Lin memaki. Agaknya dia masih belum mau berhenti sebelum mendapatkan Im Yang Kiam. Berkali-kali dia mengajak teman-temannya untuk menyerangku dan merampas Im Yang Kiam dan sekarang dia menggunakan care yang amat curang, menculik Kiok Mui, sekarang apa yang akan kau lakukan, Lin Kau tentu saja menyusul ke Bukit Perahu. Bukan hanya untuk membebaskan Kiok Mui, akan tetapi juga untuk membebaskan Ibuku, akan tetapi sekarang mereka telah mengetahui bahwa kita akan datang. Tentu mereka telah bersiap-siap dan keadaan itu berbahaya sekali, Lin Kau. Mereka itu kuat sekali, apalagi ditambah dengan para Toh Subteh, Lian Kau, aku tidak takut kata Hon Lin, aku juga tidak takut. Akan tetapi yang penting adalah bagaimana membebaskan Nci Kiok Hwa dan Ibumu agar tidak sampai gagal, Toaoke menghendaki Im Yang Kiam. Kalau perlu aku akan menukar Im Yang Kiam dengan pembebasan Kiok Mui dan Ibuku, aku masih khawatir, Lin Kau. Mereka itu adalah datuk-datuk sesat yang curang dan licik. Aku khawatir mereka akan menggunakan kecurangan untuk menjebak kita, aku harus berani menghadapi resika itu, Eng Ji. Kalau engkau khawatir, sudahlah jangan engkau ikut. Biar aku sendiri yang menghadapi bahaya. Aku merasa tidak enak sekali kalau engkau sampai tertimpa bahaya karena membantuku membebaskan Kiok Mui dan Ibuku, kata Hon Lin dengan suara bersungguh-sungguh. Eng Ji marah sekali. Begitukah pendapatmu, Lin Kau? Engkau sama sekali tidak menghargai bantuan dan kesungguhan hatiku membantumu. Apa engkau hanya dapat menghargai Nci Kiok Hwa saja? Hon Lin terkejut dan memandang tajam kepada Eng Ji. Dia tadi sudah menyalakan lilin di atas meja sehingga dapat menentang pandang mati Eng Ji dengan tujelas. Meta pemuda remaja itu tampak berapi-api, penuh kemarahan. Apa, apa maksudmu, Eng Ji-Eng Ji membanting kaki kanannya ke atas lantai. Sudahlah, kalau engkau tidak suka melakukan perjalanan bersamaku, biar aku seorang diri pergi ke Bukit Perahu untuk membebaskan Nci Kiok Hwa setelah berkata demikian Eng Ji memutar tubuhnya dan bergegas kembali ke dalam kamarnya. Tak lama kemudian Hon Lin menyusul memasuki kamar. Dia melihat Eng Ji sudah rebah miring menghadap ke dinding. Di atas pembaringan dan dia merasa menyesal sekali telah membuat marah sahabat baiknya yang selama ini ramah baik dan setia kepadanya itu. Dia duduk di tepi pembaringan dan menghela nafas panjang. Adik Eng Ji, aku minta maaf kepadamu. Bukan aku tidak menghargai bantuanmu, sama sekali tidak. Aku hanya mengkhawatirkan kalau akan terjadi apa-apa denganmu. Maafkan aku dan biarlah kita melakukan perjalanan bersama ke Bukit Perahu. Kalau mereka tidak mau membebaskan Kiok Moe dan Ibuku, kita berdua akan mengobrak abrik sarang mereka dan akan membasmi mereka Eng Ji membalikan tubuhnya dan Hon Lin merasa heran sekali melihat metu dan pipi pemuda remaja itu basah. Eng Ji menangis. Sungguh sulit dia membayangkan hal ini. Pemuda yang demikian penuh keberanian, jenaka cekatan akal, menangis. Aku hanya ingin membantu, Lin Ko, katanya dengan suara parau. Hon Lin merasa terharu. Pemuda remaja ini sungguh amat baik terhadap dirinya. Biarpun dia putra sumaki yang yang dibencinya dan merupakan busuh besar ibunya, namun Eng Ji ternyata seorang pemuda yang baik hati dan gagah. Sungguh jauh bedanya dibandingkan ayahnya yang seperti manusia iblis itu. Aku terima bantuanmu, adik Eng Ji dan aku akan selalu berterima kasih dan bersyukur atas bantuanmu yang amat berharga itu. Malam itu Hon Lin tidak tidur melainkan duduk bersila dan bersama di di atas pembaringannya sendiri. Dia mencoba untuk menenteramkan hatinya yang penuh kegelisahan. Memikirkan ibunya saja dia sudah gelisah, kini ditambah lagi memikirkan keadaan Kiok Hwa yang menjadi tawanan seamoke yang amat jahat. Apa yang terjadi dengan Kiok Hwa? Ketika benda itu meledak di dalam kamarnya dan mengeluarkan asap hitam yang amat tebal sehingga ia tidak dapat melihat apa-apa, tiba-tiba saja ada angin menyambar dari sampingnya. Kiok Hwa mencoba untuk mengelak, akan tetapi dari lain sisi menyambar pula jari tangan yang menotoknya. Ia terkena totokan dan tidak mampu bergerak lagi. Tubuhnya menjadi lemas dan ia tidak berdaya ketika tubuhnya dipondong orang di bawah meloncat keluar jendela. Selanjutnya ia di bawah lari dan di bawah sinar bulan ia melihat bahwa yang melarikannya ada tiga orang dan ternyata mereka adalah Tiantesamoke. Yang menotok dan membawanya lari itu adalah Toaoke sendiri. Ia dipanggul dalam keadaan lemas dan tidak mampu bergerak. Tanpa diberit Tokiok Hwa maklum bahwa ia dilarikan ke Bukit Perahu, ke sarang Pek Lian Kau yang mempunyai cabang di tempat itu. Mereka tiba pagi-pagi sekali di perkampungan Pek Lian Kau di puncak Bukit Perahu. Kiok Hwa yang dipanggul itu memperhatikan saja tadi ia melihat betapa Semoke berada dalam keadaan terluka dalam. Wanita itu agak terhuyung dan mukanya pucat sekali setelah tiba di pintu gerbang perkampungan itu, Toaoke membebaskan Kiok Hwa dan membiarkan gadis itu berjalan sendiri. Kiok Hwa memperhatikan keadaan sekelilingnya. Perkampungan Pek Lian Kau itu dikelilingi dinding yang cukup tinggi dan memiliki pintu gerbang yang cukup besar. Di pintu gerbang terdapat belasan orang Anggauta Pek Lian Kau yang kepalanya diikat kain putih dan baju di dada mereka terdapat gambar bunga teratai putih. Juga tampak beberapa orang Tosu berjubah lebar dengan baju dalamnya juga digambari teratai putih. Para penghuni perkampungan itu berbondong keluar dan Kiok Hwa menaksir bahwa jumlah para Anggauta dan para Tosu itu tidak kurang dari 50 orang banyaknya. Kedudukan mereka kuat juga, pikir Kiok Hwa dan ia mengkhawatirkan Hon Lin ia tahu bahwa Hon Lin tidak akan tinggal diam dan pasti akan menyusul ke tempat ini untuk membebaskannya dirinya juga membebaskan ibunya. Tiba-tiba ia melihat wanita itu. Wanita yang diaku sebagai ibu oleh Hon Lin Kiok Hwa memandang dengan penuh perhatian. Wanita itu berusia kurang lebih 40 tahun dan wajahnya masih cantik, walaupun agak pucat dan kurang semangat. Pandang matanya kurang bergeirah dan sinarnya aneh, kadang bersinar keras dan ganas. Mulutnya yang bentuknya manis dan ramah itu tidak pernah tersenyum. Kiok Hwa merasa kasihan sekali. Sebagai seorang ahli pengobatan yang pandai ia dapat menduga bahwa wanita itu tidak sehat keadaannya. Sebatang pedang beronce merah tergantung di punggung wanita itu. Ia berjalan datang dan memandang kepada Kiok Hwa dengan tak acuh dan sambil lalu saja. Kemudian ia mendekati Jiok Hwa yang segera memegang tangan wanita itu. Dan Kiok Hwa melihat sesuatu yang amat luar biasa. Ia melihat betapa Jiok Hwa memandang wanita itu dengan sinar mata penuh kasih sayang dan seminyumnya kepada wanita itu pun membayangkan kasih sayang. Melihat pandang matu dan sikapnya saja Kiok Hwa merasa yakin bahwa Jiok Hwa amat mencinta wanita itu. Ia diajak masuk ke dalam sebuah bangunan yang besar. Tiga orang Seamoke, wanita ibu Hanlin itu, dan dua orang Tosup Kek Lian Kau yang melihat sikap dan jubah mereka tentulah merupakan tokoh atau pimpinan di situ. Setelah tiba di dalam, Toa Oke berkata kepada Kiok Hwa. Nona, engkau tahukah mengapa engkau kami tawan dan bawa ke sini aku selalu dibutuhkan di mana terdapat orang sakit yang terancam maut untuk mengobatinya, kata Kiok Hwa dengan sikap tenang, seolah-olah ia tidak sedang berada di sarang musuh yang berbahaya. Seamoke saling pandang, demikian pula dua orang Tosu yang menjadi ketua dan wakil ketua Cabang Pek Lian Kau. Ketua Cabang Pek Lian Kau di Bukit Perahu itu adalah seorang kakek berusia 50 tahun lebih yang bertubuh tinggi kurus dan berjuluk Lian Hoa Tosu. Ada pun wakilnya, yang sedikit lebih muda darinya dan bertubuh pendek gendut, adalah Lian Bok Tosu. Ilmu kepandaian silat mereka cukup tinggi. Juga mereka berdua adalah ahli-ahli sihir dan memiliki senjata bahan peledak yang mengeluarkan asap tebal, bahkan ada peledak yang mengandung asap beracun sehingga berbahaya sekali. Anak buah mereka yang berjumlah 50 orang juga rata-rata memiliki ilmu silat aliran Pek Lian Kau. Toa Oke tertawa mendengar ucapan Kiok Hwa itu. Hahaha, engkau terlalu membanggakan ilmu mengobati orang, Nona. Akan tetapi sekali ini engkau menjadi tawanan kami, menjadi Sandra untuk memaksa pemuda itu datang menyerahkan Im Yang Kiam kepada kami. Kami tidak membutuhkan pengobatanmu karena tidak ada orang yang sakit di sini, Kiok Hwa dengan tenangnya tersenyum lalu menoleh kepada Samoke. Samoke, apakah engkau merasa sehat-sehat saja? Samoke terkejut dan mengerutkan alisnya. Tentu saja aku sehat, air, sungguh kasihan. Nyawa sudara-rata rancang maut masih merasa sehat. Coba engkau tekan Tiong Chu Hiat, jalan darah di belakang leher, perlahan saja kemudian tekan King Cheng Hiat, jalan darah di pundak kiri, dan engkau akan tahu bagaimana rasanya, biarpun meragu dan alisnya berkerutanda tak senang hati, namun tangan wanita itu lalu menekan jalan darah di belakang leher lalu di pundak kirinya. Dan ia menjerit lalu terpelanting roboh, mukanya pucat dan tubuhnya gemetaran menahan rasa nyeri. Engkau menggunakan sihir bentak toa okeh marah. Kiok Hwa tersenyum. Siapa menggunakan sihir? Aku menggunakan ilmu pengobatanku dan aku tahu bahwa nyawa Samoke terancam bahaya maut karena ia telah mendapatkan pukulan beracun yang amat berbahaya, Samoke bangkit berdiri sambil menyeringai menahan nyeri. Aku memang menerima pukulan di dalam kegelapan kamar yang penuh asap itu, dan aku sempat jatuh. Akan tetapi pukulan itu tidak keras dan kemudian tidak terasa apa-apa, ia membantah. Begitukah? Coba buka bajumu bagian pundak dan lihat pundak kirimu, kata Kiok Hwa. Semoke menyingkap bajunya dan semua orang melihat betapa pundak kirimu yang berkulit putih itu kini telah menghitam dan ada tanda tiga buah jari tangan di pundak itu. Pukulan beracun tiga jari tangan Kiok Hwa berseru. Kalau aku tidak keliru, itulah pukulan beracun yang dinamakan Toat Beng Tok Chiang, tangan beracun pencabut nyawa. Memang tidak terasa dan tidak keras, namun hawa beracun berbahaya sudah masuk ke tubuh melalui bagian yang terpukul dan kalau sudah menjalar sampai ke jantung biar dewa sekalipun tidak akan dapat menolong. Kalau tidak percaya coba tekan tengah-tengah luka itu, Semoke menekan tengah-tengah tanda tiga jari tangan itu dengan ibu jarinya. Ia menjerit dan roboh pingsan. Toa Oke memandang Kiok Hwa dan berkata dengan suara mengandung ancaman. Nona, cepat sembuhkan Semoke Kiok Hwa tersenyum. Sikapnya tenang sekali. Toa Oke, selama aku mengembati orang sakit, tidak ada yang memaksaku dan tidak ada yang mengancamku. Akan tetapi tanpa diminta sekalipun aku akan mencoba untuk menolong orang yang sakit. Apakah engkau masih menganggap aku sebagai seorang tawanan Toa Oke sejenak menatap wajah gadis itu, kemudian wajahnya yang gagah dan tampan itu berseri, ia tersenyum dan memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan depan dada. Nona, aku hampir lupa bahwa engkau adalah Pek Iyok Sian Li, Dewi Obat Baju Putih, yang dihormati oleh semua orang Kang Ou. Tidak, Sian Li, kami tidak berani menganggap engkau sebagai tawananku. Kami harap engkau suka menaruh kasihan kepada Siam Oke dan suka menolong keselamatan nyawanya, Kiyok Hwa tersenyum manis. Toa Oke, guruku mengajarkan kepadaku bahwa untuk mengobati orang, aku tidak harus melihat apakah orang itu kaya atau miskin, pintar atau bodoh, dan baik atau jahat. Juga aku harus mengobatinya tanpa pamrih. Soal dapat sembuh atau tidak itu adalah berada dalam kekuasaan Tian. Kalau Tian menghendaki, tentu si sakit akan menjadi sembuh, akan tetapi sebaliknya kalau Tian menghendaki lain, biar dewa sekalipun tidak akan mampu menolongnya. Aku harus melihat dulu apakah keadaan Siam Oke sudah terlambat atau belum. Harap bawa ia ke dalam kamar dan rebahkan ke atas pembaringan. Kemudian, sediakan air mendidih untuk mencuci jarum-jarumku. Ah, betul sekali. Jarum-jarumku berada di dalam buntalan pakaianku, berada di dalam kamarku di rumah penginapan itu. Dapatkah engkau mencarikan pinjaman jarum-jarum emas dan pelak dari tabib-tabib dari Taigoan Toa Oke lalu menoleh kepada Lian Hoa Tosu? Totiang, dapatkah engkau menolong? Barangkali Totiang lebih tahu tentang para tabib di kota Taigoan yang kiranya memiliki jarum-jarum emas dan pelak. Kami akan mencobanya. Kami dengar ada seorang tabib yang suka menggunakan jarum-jarum untuk pengobatan. Kami akan mencoba meminjam darinya, kata ketua itu yang. Lalu mengutus anak buahnya untuk mencari jarum yang dibutuhkan ke kota Taigoan. Sementara itu, Siam Oke lalu digotong ke dalam kamar dan dibaringkan. Kyok Hwa cepat menanggalkan baju wanita itu dan memeriksa keadaan luka di pundak ia tahu bahwa yang melakukan pemukulan itu tentu Engji, karena di dalam kamar hanya ada dia dan Engji. Dan ia tidak merasa heran kalau Engji memiliki ilmu pukulan sekejitu, karena melihat sifat dan wataknya, sangat boleh jadi Engji adalah murid seorang datuk sesat yang sakti. Setelah melakukan pemeriksaan, ternyata bahwa berkat tubuhnya yang terlatih dan kuat serta tenaga sinkangnya yang juga kuat, Siam Oke dapat mempertahankan diri dan hawa beracun dari pukulan Toat Beng Tok Chiang itu belum menjalar ke jantungnya. Melihat ini Kyok Hwa menjadi girang dan ia merasa yakin bahwa nyawa Siam Oke dapat tertolong. Ia lalu menggunakan ilmunya untuk menotok beberapa jalan darah untuk menghentikan darah beracun mengalir lebih jauh lagi, kemudian mengurut-urut di sekeliling tanda tiga jari tangan menghitam itu sampai warna hitamnya berkumpul di tengah-tengah dan bagian itu membengkat. Tiba-tiba ia mendengar suara kaki di belakangnya. Ia menoleh dan melihat wanita yang dianggap ibu oleh Hon Lin sudah berdiri di situ dengan tangan memegang pedang. Bibi, tolong pinjamkan pedangmu itu kepadaku, katanya lembut. Untuk apa pinjam pedang suara itu kaku dan tidak jelas seperti suara kanak-kanak. Engkau tidak boleh membunuh, tidak ada yang membunuh, jawab Kyok Hwa sambil tersenyum ramah dan halus. Aku meminjam pedang untuk merobek sedikit kulit dik pundaknya untuk mengeluarkan darah yang beracun, menunjuk ke arah pundak Sam Oke. Wanita itu tampak ragu lalu berkata dengan suara peluh. Lakukanlah, akan tetapi kalau engkau membunuh Sam Oke aku akan membunuhmu, ia menyerahkah pedangnya. Kyok Hwa menerima pedang itu dan menahan diri untuk bicara. Ia tahu bahwa wanita itu masih belum menyadari keadaan dirinya, masih dikuasai pengaruh sihir dan racun perampah singatan. Biarpun ia bicara juga tidak ada gunanya. Dalam keadaan seperti itu ia sendiri pun tidak berdaya. Semua obat penting yang selalu dibawanya berada dalam buntalan pakaiannya yang tertinggal kamar penginapan. Ah, kalau saja ada jarum-jarum emas. Tiba-tiba ia teringat. Dengan jarum emas ia dapat membuka jalan darah tertentu untuk membuat wanita itu terbuka pula ingatannya, walaupun hanya untuk sebentar atau untuk sementara waktu. Kalau saja ia mendapat kesempatan untuk mempergunakan jarum-jarum yang diusahakan oleh pihak tuan rumah untuk dipinjamkan itu. Akan tetapi bagaimana caranya untuk mempergunakan jarum-jarum itu terhadap wanita ini? Pada saat itu Toa Okai memasuki kamar itu dengan wajah riang. Akan tetapi ketika dia melihat Kyok Hwa berdiri di dekat pembaringan sambil memegang sebatang pedang, dia terkejut dan memandang kepada wanita itu, lalu membentak Kyok Hwa. Apa yang akan kau lakukan dengan pedang itu dia bersiap-siap untuk menyerang. Tenanglah, Toa Okai. Toa Okai membentak ke arah wanita itu. Bukankah itu pedangmu? Hayo ambil kembali mendengar kata-kata itu, wanita itu tiba-tiba menyerang Kyok Hwa dengan cengkeraman ke arah dada. Kyok Hwa terkejut dan cepat mengelak dan cengkeraman itu berubah arah lalu merampas pedang yang dipegang Kyok Hwa. Karena Kyok Hwa tidak ingin berkelahi, maka ia melepaskan pedang itu dirampas oleh pemiliknya. Hem-em, Toa Okai. Apakah engkau tidak menghendaki kesembuhan Samoke? Apakah engkau ingin melihat ia mati? Apa maksudmu? Tanya Toa Okai. Lihat pun tak Samoke itu. Aku telah mengumpulkan darah beracun di tengah-tengah bekas tapak jari dan aku meminjam pedang untuk menoreh dan membuka kulit itu agar darah yang beracun dapat keluar. Ah, begitukah? Maafkan aku, Sian Li. Akan tetapi pedang itu beracun. Ini jarum-jarum emas dan peraknya sudah berhasil kami dapatkan. Apakah engkau tidak dapat mempergunakan jarum-jarum ini untuk mengeluarkan darah itu bagus? Dengan jarum aku juga dapat menoreh kulit pundak ini. Tolong mintakan air mendidih, aku harus merendam dulu jarum-jarum itu ke dalam air mendidih, kata Kyok Hwa sambil menerima untayan kain putih berisi jarum-jarum itu. Sementara wanita itu yang telah merampas pedangnya kembali, kini berdiri seperti patung dan hanya memandang kepada Kyok Hwa. Ia seperti seorang anak kecil yang tidak tahu urusan dan bodoh. Pada saat itu, Anggau Tapek, Lian Kau yang memasak air datang membawa sepanci air mendidih. Letakkan di situ latah Tua Oke sambil menuding ke atas meja. Sepanci air panas itu lalu ditaruh di atas meja dan Kyok Hwa berkata kepada Tua Oke. Tua Oke, aku akan segera melakukan pengobatan atas diri Sam Oke, harap engkau suka keluar dari kamar ini tidak pantas kalau seorang pria menonton pengobatan ini. Tua Oke tertawa lalu berkata kepada wanita yang diaku sebagai ibu oleh Aileen itu. Engkau berjaga di sini, jaga jangan sampai nona ini membunuh Sam Oke. Baik, jawab wanita itu dengan singkat dan ia pun lalu duduk di atas bangku di sudut berjaga-jaga dengan pedang di tangan. Kyok Hwa merendam tiga batang jarum emas dan tiga batang jarum perak di dalam air mendidih beberapa lamanya. Kemudian ia mengambil sebatang jarum emas dan menggunakan jarum itu untuk menoreh kulit pundak sehingga kulit dan sebagian dagingnya terobek. Darah hitam mengalir keluar dari torahan kulit pundak itu. Kyok Hwa tanpa rasa jijik lalu mencuci pundak itu dengan kain dan air panas. Ia memijit-mijit sehingga banyak darah hitam keluar dari luka itu. Bibi, aku hendak menulis resep untuk membeli obat luka, harap Bibi menyuruh orang mengambil kertas dan alat tulis, kata Kyok Hwa kepada wanita itu dengan suara lembut dan pandang mata ramah. Wanita itu mengerutkan alis dan memandang ragu, akan tetapi ia melangkah juga keluar dari kamar dan muncul kembali bersama Toa Oke. Kiranya Datuk itu tidak pergi jauh dari kamar itu. Apalagi yang kau butuhkan, Sianli Toa Oke, semua darah beracun telah dapatku keluarkan. Bahaya telah lewat, akan tetapi aku harus mengobati luka ini dan juga aku harus mengusir semua hawa beracun dari tubuhnya dengan tusukan jarum. Aku butuh kertas dan alat tulis untuk membuat resep agar dibelikan obatnya, Toa Oke pergi dan kembali membawa kertas dan alat tulis. Agaknya dia masih curiga kepada Kyok Hwa sehingga semua kebutuhannya dia yang melayani, bahkan dia ikut berjaga tidak jauh dari kamar itu. Setelah menuliskan resep obat luka, Kyok Hwa lalu mulai melakukan pengobat dengan tusuk jarum ke bagian-bagian tubuh yang penting. Setelah membiarkan jarum-jarum itu menancap di bagian tubuhnya yang penting, Kyok Hwa hanya mempergunakan dua jarum mas dan dua jarum perak, menyisakan dua macam jarum itu masing-masing sebatang. Kemudian ia menoleh kepada wanita yang masih berjaga dengan pedang di tangan itu dari menghampirinya. Pengobatan telah selesai dan Semoke telah sembuh, hanya tinggal menanti ia siuman kembali, katanya sambil tersenyum. Wanita itu menggerakkan bibirnya yang manis seperti hendak tersenyum pula, akan tetapi senyum itu urung, akan tetapi cukup membuat wajah itu tampak manis sekali. Engkau pandai mengobati, demikian komentarnya dengan kata-kata yang tidak begitu jelas. Tiba-tiba Kyok Hwa mendekatinya dan berseru, hei, engkau juga dalam keadaan tidak sehat, bibi wanita itu tampak kaget, akan tetapi ia mengjeleng kepala. Tidak, aku tidak sakit, kalau tidak percaya coba tekan kedua pelipismu dengan kedua tangan, tentu akan terasa pening dan nyeri. Kata Kyok Hwa dan suaranya mengandung kekuatan karena diam-diam ia mengerahkan KHI Kang dalam suaranya. Wanita itu tampak ragu, akan tetapi lalu menyarungkan pedangnya di punggung dan ia menggunakan dua buah jari tangan kanan-kiri untuk menekan kedua jelipisnya. Pada saat itu, dengan kecepatan kilat dan gerakan ringan sekali, tubuh Kyok Hwa berkelebat dan ia sudah berhasil menotok jalan darah Tianhuliat di tubuh wanita itu. Tanpa dapat berteriak wanita itu roboh dengan lemas. Kyok Hwa menyambut tubuhnya dan merebahkan wanita itu telentang di atas lantai. Kemudian dengan cepat ia menggunakan sebatang jarum emas dan sebatang jarum perak untuk menusuk dahi dan ubun-ubun kepala wanita itu. Ia memutar-mutar dua batang jarum itu dan melihat wanita itu memejamkan kedua matanya dan alisnya berkerut-kerut. Bibi, engkau dicari puteramu yang bernama Hanlin, berulang-ulang Kyok Hwa membisikkan kata-kata ini di dekat pelinga wanita itu. Setelah beberapa kali memutar-mutar dua batang jarum itu dan membisikkan kata-kata ini, wanita itu membuka matanya dan ia memandang kepada Kyok Hwa dengan sinar mata penuh pertanyaan. Kyok Hwa yang melihat betapa sinar mata itu telah normal, cepat berkata. Bibi yang baik, Hanlin mencari-carimu, ia lalu mencabut kedua batang jarum itu. Wanita itu bangkit duduk. Hanlin Hanlin, di mana Hanlin puteraku? Hanlin ia menjerit memanggil-manggil Hanlin ia bangkit berdiri dan mencari-cari dengan pandang matanya ke kanan-kiri. Dua sosok bayangan berkelebat masuk dan mereka adalah Toa Oke dan Ji Oke. Ji Oke segera menghampiri wanita itu, dan wanita itu pun memegang lengannya. Suamiku, di mana Hanlin ia bertanya dan Ji Oke merangkulnya dengan mesra, tenanglah, istriku. Jangan khawatir aku akan mencarikan untukmu. Marilah tanda seru dia merangkul dan mengajak wanita itu keluar dari kamar. Sementara itu, Toa Oke sudah mencabut pedangnya dan menodongkan pedang itu ke depan dada Kyok Hwa. Dia menghardik, Sian Li, apa yang kau lakukan terhadap wanita itu Kyok Hwa menggerakkan kedua pundaknya. Apa yang kulakukan? Bukankah pertanyaan itu terbalik? Sepatutnya aku yang bertanya kepada kalian, apa yang kalian lakukan terhadap wanita itu. Aku hanya berusaha mengobatinya, karena ia berada dalam keadaan terbius racun perampah singatan. Awas kau! Jangan mencampuri urusan kami. Wanita itu adalah istri Ji Oke. Engkau tidak berhak mencampuri urusan uami istri itu. Engkau di sini adalah orang tawanan, tidak boleh berbuat semau mu sendiri pedang itu masih menodong dada, akan tetapi dengan tersenyum Kyok Hwa menggunakan tangannya untuk mendorong pedang itu ke samping. Begini sikap seorang tokoh besar dunia Kang Owi yang berjuluk Toat Beng Kui Ong Toa Oke. Baru saja terlepas dari mulutmu bahwa engkau tidak menganggap aku sebagai tawanan. Akan tetapi setelah aku mengobati Semoke sampai berhasil sembuh, engkau menjilat kembali kata-kata yang telah keluar dari mulutmu. Tidakkah engkau khawatir namamu akan jatuh menjadi rendah karena sikapmu ini setelah berkata demikian Kyok Hwa menghampiri Semoke dan memeriksa keadaannya. Pernapasan datuk wanita itu sudah normal kembali, maka ia lalu mencabuti empat batang jarum dan mengurut tengkuk Semoke. Diurut tengkuknya, Semoke membuka matanya dan menghela napas panjang. Ketika ia melihat Kyok Hwa berdiri di tepi pembaringan dan merasakan betapa tubuhnya tidak ngeri lagi ia segera menyadari bahwa Kyok Hwa telah menyembuhkannya. Ia pun cepat bangkit dan melihat Toa Oke masih memegang pedang mengancam gadis itu. Semoke berdiri dan memandang kepada Toa Oke dengan alis berkerut. Toa Oke, apa yang kau lakukan itu? Bukankah gadis ini telah mengobati dan menyembuhkan aku? Aku tidak ingin engkau bersikap kasar kepadanya. Semoke berpikirlah yang sehat balas Toa Oke dengan bentakan. Memang benar periyok Sian Li ini telah menyembuhkanmu, akan tetapi tetap saja ia masih menjadi sandra kita dan ia merupakan satu-satunya jalan untuk mendatangkan Im Yang Kiam. Semoke memandang kepada Kyok Hwa dengan sinar mata penuh selidik. Jadi engkau kah periyok Sian Li yang terkenal itu? Apakah benar pemuda itu akan datang menukarkan Im Yang Kiam untuk membeli kebebasanmu? Kyok Hwa maklum bahwa ia berhadapan dengan orang-orang yang tidak segan melakukan kecurangan dan kejahatan apapun juga dan ia tidak dapat mengharapkan orang macam Semoke untuk mengenal budi pertolongan orang. Maka ia pun menjawab senaknya. Ku harap saja tidak begitu bodoh untuk menyerahkan Im Yang Kiam kepadamu. Aku tidak peduli apa yang akan kalian lakukan kepadaku. Aku tidak takut mati, mendengar ucapan ini, Semoke yang baru saja diselamatkan nyawanya oleh gadis itu malah tertawa geli. Hihi hai hai, orang yang amat berguna seperti engkau ini sayang kalau mati begitu saja. Dengan adanya engkau di sisiku, aku tidak takut akan serangan musuh yang bagaimanapun juga. Engkau selalu akan dapat mengobatiku, hihi hai. Toa oke, gadis ini tidak seharusnya ditodong pedang. Ia harus dijaga sebaiknya agar jangan sampai lolos, akan tetapi juga jangan dibunuh. Kita membutuhkan tenaga ahli seperti gadis ini, hahaha, engkau benar sekali, Semoke. Akan tetapi kita harus memancing bocah itu datang menyerahkan Im Yang Kiam. Dengan begitu kita akan mendapatkan kedua-duanya. Kalau pedang Im Yang Kiam berada bersama kita dan Pek Iyok Sianli selalu menemani kita, kita tidak takut apa-apa lagi, Kiyok Hwa sengaja tertawa mengejek bicara memang mudah, Toa oke dan Semoke. Kalian boleh merencanakan apa saja. Akan tetapi Han Lin adalah seorang pendekar yang berilmu tinggi. Kalian semua akan kalah olehnya. Apalagi dia dibantu oleh Eng Ji yang juga memiliki ilmu kepandayan tinggi. Lihat saja pukulan Toa Beng Tok Chiang yang dipergunakan Eng Ji terhadap Semoke. Sekali pukul saja Semoke hampir mati. Mendengar ini, Semoke mengepal kedua tangannya dan ia berseru, kiranya bocah remaja keparat itu yang telah memukulku. Aku akan membalasnya dan kalau dia berani datang ke sini, aku akan membunuhnya dengan kedua tanganku sendiri. Diri berkata demikian ia mengamangkan tinjunya dan karena mengerahkan tenaga ini, lukanya mengeluarkan darah. Semoke, lukamu masih belum tertutup, menanti obat yang sedang dibelikan, kata Kiyok Hwa dan pada saat seperti itu kembali ia menjadi seorang ahli pengobatan yang memperhatikan si sakit yang dirawatnya. Pada saat itu, anak buah pakelian kau yang membeli obat datang dan masuk, menyerahkan bungkusan obat kepada Toa oke. Toa oke menerimanya dan memberikan kepada Kiyok Hwa. Ini obatnya. Pergunakanlah untuk mengobati luka di pundak Semoke, Kiyok Hwa menerima obat itu sambil tersenyum. Ia bersikap tenang sekali sehingga Toa oke dan Semoke diam-diaw merasa tidak enak juga. Dua orang ini sudah terbiasa melakukan kejahatan dari terbiasa pula melihat korban mereka ketakutan setengah mati. Kini melihat korban mereka bersikap demikian tenang, bahkan mengobati Semoke dengan ketelitian yang sama sekali tidak memperlihatkan permusuhan, mereka berdua merasa aneh dan tidak enak sekali. Kalau Kiyok Hwa menangis dan mohon ampun mereka tentu akan merasa gembira bukan main. Akan tetapi melihat kini Kiyok Hwa membubuhkan obat pada luka di pundak Semoke, mereka berdua merasa seolah-olah dipandang rendah dan dicertawakan oleh gadis itu. Kiyok Hwa mencurahkan perhatiannya kepada pundak Semoke dan sebentar saja ia sudah menutup luka torhan jarum tadi dengan obat bubuk yang dibeli menurut resepnya. Nah, sekarang tinggal menunggu luka itu kering. Darah dan hawa beracun sudah bersih, lukanya pun tidak seberapa. Dalam, dalam waktu satu-dua hari akan kering dan sembuh, kata Kiyok Hwa sambil membungkus lagi sisa obat dan enam batang jarum pinjaman itu. Setelah membungkusnya, ia menaruhnya di atas meja. Semoke dan Toa Oke saling pandang, merasa tidak enak sekali. Kalau orang lain melihat sikap dan kata-kata Kiyok Hwa tentu akan menjadi rikuh sekali. Akan tetapi bagi dua orang datuk sesat ini, sudah lama rasa rikuh dan tenggang rasa sudah mati dalam batin mereka. Mereka hanya merasa tidak enak. Dari perasaan tidak enak dan merasa tidak dipandang sebelah mata oleh Kiyok Hwa yang kelihatan meremahkan keganasan dan kejahatan mereka, Toa Oke menjadi marah. Orang yang tidak memandang kepada kekuasannya sama dengan menghinanya. Gadis ini berbahaya, harus dikurung dan dijaga ketat agar tidak meloloskan diri katanya kepada Semoke. Kemudian kepada Kiyok Hwa dia berkata, Hayo Sian Li, keluar dari kamar ini dan ikut aku Kiyok Hwa tidak membantah. Ia melangkah keluar digiring oleh Toa Oke menuju ke bagian belakang dari rumah besar itu. Ternyata ia dibawa ke sebuah kamar yang agaknya memang dibuat untuk mengeram orang yang dianggap berbahaya. Kamar itu sederhana sekali tetapi cukup lengkap dengan pembaringan meja dan kursi. Akan tetapi pintu dan jendelanya terbuat dari jeruji besi yang kokoh kuat. Masuklah, engkau akan dilayani sebagai tamu kami di kamar ini. Asalkan engkau tidak mencoba untuk meloloskan diri, kami tidak akan mengganggumu setelah berkata demikian. Toa Oke meninggalkan kamar itu, menutup dan mengunci pintunya, menyerahkan kunci kepada penjaga dan kamar itu dijaga oleh lima orang anak buah pekelian kau. Malam itu Kiyok Hwa duduk bersilah di atas pembaringan dalam kamar tahanan itu. Sedikitpun ia tidak merasa khawatir akan dirinya sendiri. Ia tidak pernah mempunyai musuh dan tidak ada alasan bagi siapapun juga untuk memusuhinya, ia selalu mengulurkan tangan untuk menolong orang, bukan untuk mengganggu orang atau memusuhinya. Dalam membela diri sekalipun ia tidak ingin melukai orang lain. Ia hanya memikirkan Hon Lin ia yakin bahwa Hon Lin tidak akan tinggal diam dan tentu akan mencarinya, untuk membebaskannya dan sekalian membebaskan ibunya. Ia merasa yakin kini bahwa wanita itu memang benar ibu Hon Lin tadi ketika ia berhasil menyadarkannya barang sebentar, wanita itu teringat kepada Hon Lin dan memanggil-manggilnya. Ia maklum bahwa Hon Lin seorang yang tinggi ilmunya dan memiliki kebijaksanaan, juga cukup cerdik maka tidak perlu ia mengkhawatirkan keselamatannya. Akan tetapi dengan adanya ia dan ibunya yang seolah menjadi sandra di situ, ia khawatir kalau-kalau Hon Lin akan menjadi lemah dan terjatuh ke dalam perangkap musuh. Ia tahu pula bahwa Eng Ji tentu akan membantu Hon Lin dan Eng Ji juga memiliki ilmu yang tinggi. Akan tetapi semoke amat lihai dan mereka berada di sarang pek liankau yang anak buahnya amat banyak. Bagaimana Hon Lin berdua Eng Ji akan mampu membebaskan ia dan ibu Hon Lin tanpa menempuh bahaya besar? Teringat akan semua ini, tiba-tiba ia teringat kepada Eng Ji. Gadis yang menyamar pria itu amat mencinta Hon Lin demikian hebat cintanya sehingga hampir-hampir saja gadis itu nekat membunuhnya karena cemburu. Teringat akan kenyataan ini, sejenak hati Kiok Hwa diliputi kesedihan. Ia tahu bahwa ia amat mencinta Hon Lin dan ia pun tahu bahwa Hon Lin juga mencintainya. Akan tetapi, di sana ada Eng Ji yang cintanya mengebung ibu terhadap Hon Lin gadis itu pun telah memperlihatkan kesetiaannya kepada Hon Lin, walaupun Hon Lin belum tahu bahwa Eng Ji adalah seorang wanita. Ia tahu bahwa kalau ia berkeras mempertahankan hubungannya dengan Hon Lin, menjadikan Hon Lin kelak sebagai suaminya, hal itu akan menghancurkan kebahagiaan dan mungkin kehidupan Eng Ji dan ia tidak mau melakukan hal yang membuat hancur hati seseorang. Tidak, ia harus mengalah. Ia harus membiarkan Hon Lin menjadi jodoh Eng Ji, bukan jodohnya. Ia rela berkorban. Pula, belum tentu ia akan dapat hidup berbahagia di samping Hon Lin. Ia tidak menyukai kekerasan. Ia tidak suka melihat orang saling melukai, apalagi saling membunuh. Dan Hon Lin adalah seorang pendekar yang selalu memusuhi para penjahat. Banyak musuhnya, padahal ia tidak ingin mempunyai seorang pun musuh. Eng Ji lebih cocok menjadi istri Hon Lin keduanya sama-sama pendekar, keduanya sama-sama memusuhi dunia penjahat. Malam telah larut. Lima orang pengawal di luar kamar tahanan telah diganti oleh lima orang lain, kunci diserah terima. Kiok HWA masih duduk bersilah di atas pembaringan dan lima orang penjaga itu hanya menengok dan memandang padanya. Biarpun tawanan itu seorang gadis yang cantik jelita, tidak seperti biasanya, Lima orang anak-anak buah pekelian kau tidak berani mengganggunya karena mereka tahu bahwa tawanan ini adalah tawanan istimewa, seorang ahli pengobatan yang dijadikan tawanan juga tamu yang diperlakukan dengan baik dan hormat. Bicara pun mereka berbisik-bisik seolah-olah tidak mau mengganggu gadis yang sedang duduk bersilah dan menjamkan kedua matanya seperti orang tertidur pulas itu. Sementara itu, di luar, di bawah sinar bulan, dua sosok bayangan berkelebat dengan cepat sekali sehingga tidak dapat dilihat bayangan mereka. Mereka menyelinap dari bawah pohon yang satu ke pohon yang lain mendekati perkampungan pekelian kau. Mereka itu bukan lain adalah Han Lin dan Eng Ji. Han Lin bergerak di depan dan Eng Ji mengikuti dari belakang. Ini adalah kehendak Han Lin yang menduga bahwa sarang pekelian kau tentu mengandung perangkap dan jebakan yang berbahaya. Maka dia bergerak di depan dengan hati-hati dan dia menyuruh Eng Ji mengikutinya dari belakang. Setelah tiba di luar tembok yang mengelilingi perkampungan itu, Han Lin berhenti dan memberi isarat kepada Eng Ji untuk berhenti bergerak pula. Dia menuding ke atas tembok, memberi isarat bahwa dia akan menyelidiki medan terlebih dulu. Eng Ji mengerti dan dia mengangguk. Setelah memperhitungkan dengan hati-hati, Han Lin lalu membuat gerakan melompat. Dia hinggap di atas pagar tembok itu dan berjongkok, memeriksa ke dalam. Sunyi saja di situ dan di sebelah dalam pagar tembok itu adalah sebuah kebun. Tidak ada yang berjaga di situ dan agaknya yang dijaga hanya di gapura pagar tembok itu, di mana terdapat lima orang penjaga. Melihat ini dia menjadi girang dan cepat memberi isarat kepada Eng Ji yang menunggu di bawah untuk melompat naik. Eng Ji melompat dan berjongkok di samping Han Lin di bawah sinar bulan, dua orang itu tampak seperti dua ekor burung besar yang hinggap di atas pagar tembok itu. Mari kita ke bangunan besar yang dikelilingi bangunan kecil di sana itu, Han Lin berbisik sambil menuding ke depan. Di bawah sinar bulan mereka dapat melihat sebuah bangunan besar yang dikelilingi setengah lingkaran oleh bangunan kecil sedangkan di belakang bangunan besar itu terdapat sebuah berukit besar. Akan tetapi hati-hati, ikuti jejakku. Kalau aku terjebak engkau dapat menolongku, jangan sampai kita keduanya terjebak musuh, Eng Ji mengangguk. Ia cukup cerdik untuk dapat mengerti apa yang dimaksudkan oleh Han Lin. Ia pun dapat menduga bahwa sarang perkumpulan sesat seperti pekelian kau tentu. Dilindungi oleh perangkap-perangkap atau jebakan-jebakan yang berbahaya. Han Lin melompat turun ke sebelah dalam pagar. Kemudian dia dan Eng Ji menyusup-nyusup di antara pohon-pohon dan semak di kebun itu mendekati bangunan-bangunan di perkampungan itu. Tidak terjadi sesuatu, tidak ada jebakan menghalangi mereka sampai mereka menyelinap di antara bangunan-bangunan kecil yang mengelilingi bangunan besar. Mereka mendengar suara orang-orang di dalam bangunan-bangunan kecil, suara para anggauta pekelian kau. Akan tetapi tidak banyak di antara mereka yang berada di luar sehingga Han Lin dan Eng Ji tidak dapat menemui kesulitan untuk menghampiri bangunan besar. Mereka melihat betapa di depan bangunan besar itu terdapat sebuah gardu penjaga dan terdapat belasan orang penjaga di situ. Tidak salah lagi, mereka menduga, bangunan ini tentu menjadi pusat dan tempat tinggal para pimpinan. Semoke tentu berada di situ pula, bersama Kiok Hwa dan juga ibu Han Lin. Maka, Han Lin mengambil jalan memutar ke belakang bangunan besar dan meloncat ke atas wuungan rumah. Eng Ji mengikutinya dari belakang. Dari atas wuungan mereka mengintai ke bawah dan melihat bahwa keadaan di bawah remang-remang. Agaknya para penghuninya sudah masuk kamar atau tertidur, dan lampu-lampu besar telah dipadamkan, hanya tinggal beberapa lampu gantung saja yang menerangi ruangan tengah itu. Bangunan itu besar dan di bagian tengah ada ruangan terbuka, semacam taman. Tiba-tiba mereka melihat dua orang sedang meronda, membawa sebuah lampu di tangan kiri dan sebatang golok di tangan kanan. Melihat mereka, Han Lin berbisik. Kita robohkah mereka tanpa suara Eng Ji mengangguk dan mereka berdua segera melayang turun. Dua orang peronda itu terkejut sekali ketika tiba-tiba. Ada dua orang berada di depan mereka. Sebelum mereka dapat bersuara atau bergerak, cepat sekali Han Lin dan Eng Ji menyerang dengan totokan dan dua orang itu roboh dengan lemas. Han Lin dan Eng Ji merampas lampu yang mereka bawa. Han Lin mengambil sebatang dari golok mereka dan menodongkan golok itu dileher seorang di antara dua peronda yang sudah tidak mampu bergerak atau bersuara itu. Hayo tunjukkan kepadaku di mana gadis berbaju putih itu dikeram bisiknya kepada peronda itu sambil membebaskan totokannya sehingga orang itu dapat bergerak kembali akan tetapi membiarkan totokan yang membuat dia tidak dapat mengeluarkan suara. Orang itu bangkit berdiri dan mengangguk-angguk sambil menuding ke arah belakang rumah. Han Lin lalu menyeret orang kedua, disembunyikan di dalam kegelapan, kemudiannya menodong peronda yang ditawannya untuk menjadi petunjuk jalan. Eng Ji mengikutinya dari belakang dengan sikap waspada kalau-kalau mereka diserang orang dari belakang. Melihat mereka berhasil sedemikian mudahnya, hati kedua orang muda itu bahkan merasa tidak enak sekali. Mengapa sarang pekelian kiwi ini begitu lemah penjagaannya? Akan tetapi karena mereka sudah menangkap seorang peronda yang menjadi penunjuk jalan, mereka pun melanjutkan usaha mereka untuk membebaskan ibu Lian Lin dan Kiyok Hwa. Dalam keadaan tidak mampu mengeluarkan suara dan ditodong, peronda itu tidak berdaya. Dia berjalan di depan Han Lin, leher bajunya dicengkeram tangan kiri Han Lin dan punggungnya ditodong golok. Dia membawa Han Lin ke belakang bangunan itu, melalui lorong sempit dan akhirnya dia berhenti, menunjuk ke depan di mana terdapat sebuah kamar dan di depan kamar itu terdapat lima orang penjaga. Melihat peronda datang bersama Han Lin dan Eng Ji, lima orang penjaga itu menjadi terheran-heran, akan tetapi Han Lin. Sudah menotok roboh penunjuk jalan kemudian bersama Eng Ji dia menerjang maju. Dua orang itu mengamuk, dengan mudah merobohkan lima orang itu dengan totokan-totokan. Han Lin mempergunakan It Yang Ji sehingga tiga kali menggerahkan tangan dia telah merobohkan tiga orang, sedangkan Eng Ji mempergunakan Palek Chi Yang Hoat, ilmu pukulan Halilintar, yang membuat dua orang roboh pingsan dalam waktu singkat. Han Lin lalu menggeledah dan dalam saku seorang di antara mereka dia menemukan kunci pintu kamar tahanan. Cepat dia membuka pintu itu dan masuk, diikuti oleh Eng Ji. Dalam kamar mereka melihat Kyok Hwa duduk bersilah di atas pembah ringan. Ketika mendengar pintu terbuka, Kyok Hwa membuka matanya dan melihat Han Lin dan Eng Ji ia tidak menjadi terkejut karena memang sudah menduganya sejak semula. Akan tetapi ia menjadi khawatir sekali. Hati-hati, cepat keluar katanya akan tetapi terlambat. Terdengar suara ledakan-ledakan keras dan beberapa buah benda dilempar ke dalam kamar, juga pintu kamar itu telah tertutup dari luar dan dirantai kokoh kuat. Ledakan itu diikuti oleh asap kebiruan yang memenuhi kamar itu. Asap beracun. Tahan nafas teriak Kyok Hwa. Mendengar ini, Han Lin dan Eng Ji menahan nafas mereka. Akan tetapi, Han Lin berpikir bahwa tidak mungkin mereka menahan nafas terlalu lama maka dia pun berkata dengan nyaring. Eng Ji. Kyok Moi. Mari satukan tenaga dan dorong pintu agar jebol. Setelah berkata demikian, dia mengerahkan separuh tenaga singkangnya mendorong ke arah pintu. Dibantu oleh Hen Ji dan Kyok Hwa. Tenaga singkang tiga orang itu dikerahkan dan disatukan. Berol pintu yang terbuat dari besi deruji itu pun amrol, terlepas dari tembok dan jatuh bergedubrakan di luar kamar tahanan. Tiga orang itu lalu berlomcatan keluar. Han Lin memegang Im Yang Kiam, Eng Ji memegang Cheng Hang Kiam. Dan Kyok Hwa yang tadinya bertangan kosong diberi golok rampasan oleh Han Lin. Mereka bertiga melompat keluar dan disambut oleh Semoke bertiga yang dibantu oleh dua orang pimpinan Pek Lian Kau dan belasan orang anak buahnya. Hahaha terdengar Toa Oket tertawa. Kalian seperti tikus-tikus yang sudah masuk perangkap akan tetapi Han Lin dan Eng Ji sama sekali. Ini bukan tikus-tikus yang tidak berdaya. Sama sekali bukan. Mereka mengamuk dan membuka jalan keluar. Han Lin sengaja membiarkan Kyok Hwa di tengah, Eng Ji yang berada di depan dan dia di belakang. Dengan amukan mereka berdua, dibantu oleh Kyok Hwa yang ternyata mampu memainkan golok dengan indahnya melindungi dirinya dari serangan banyak orang, mereka mampu menerobos keluar dari kepungan dan melarikan diri keluar dari lorong itu. Akan tetapi karena dihadang, mereka tidak dapat mengambil jalan semula, melainkan terdesak dan terpaksa mengambil jalan belakang yang membawa mereka tiba di bagian belakang gedung itu. Mereka lalu melarikan diri di belakang gedung yang merupakan sebuah kebon dan jalan mendaki karena di belakang gedung itu terdapat sekuah bukit. Eng Ji, lari terus naik ke bukit itu Han Lin berseru sambil memutar pedang menahan para pengejar dan pengeroyok. Dia harus menghadapi Tian Te Semoke yang dibantu oleh ketua dan wakil ketua cabang Pek Lian Kau yang cukup lihai sehingga Han Lin harus mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya tutup menahan mereka sehingga Eng Ji dan Kyok Hwa sempat melarikan diri ke arah bukit. Dengan Itiang Chi yang dikerahkan dengan tenaga sakti Jit Goat Sin Kang, tenaga sakti matahari dan bulan, dia memaksa lima orang pengeroyoknya untuk mundur dan dia lalu melompat dan mengejar Eng Ji dan Kyok Hwa yang sudah berlari lebih dahulu. Akan tetapi Tian Te Semoke dan para anggau tapet. Lian Kau melakukan pengejaran dan di antara mereka ada yang membawa obor. Han Lin dapat menyusul Eng Ji dan Kyok Hwa. Mereka berlari terus mendaki bukit yang berbatu-batu itu. Ketika melihat sebuah gua besar, Han Lin berseru mari kita masuk dan sembunyi dalam gua itu agar terhindar dari pengepungan dan pengeroyokan mereka bertiga lalu berlari menuju Guha. Kalau berada di Guha, mereka tidak dapat diketung dari dapat melakukan perlawanan lebih baik karena jumlah pengeroyoknya tidak dapat banyak mengingat Guha itu terlalu sempit untuk mereka yang hendak mengeroyok. Mulut Guha itu ada dua meter lebarnya, akan tetapi sebelah dalamnya ternyata luas. Akan tetapi sinar bulan tidak hanya memasuki Guha sehingga keadaan di dalam Guha itu gelap sekali. Kita bersembunyi di dalam kata Han Lin sambil bergerak di depan, meraba-raba mencari jalan. Sementara itu, para pengejar juga sudah tiba di depan Guha. Hahaha, kalian benar-benar seperti tikus-tikus dalam kurungan terdengar suara Toa Oke tertawa dan terdengarlah suara gemuruh. Tiga orang pelarian itu cepat menengok dan di bawah sinar banyak obor mereka melihat betapa ada pintu baja yang berat dan kuat sekali tiba-tiba telah menutup mulut Guha dari atas. Mari kita menerjang keluar ajak Enji. Dengan nekat ia telah memutar tubuhnya dan dengan pedang di tangan ia hendak menerjang dan membobol pintu baja. Akan tetapi dari luar tiba-tiba meluncur banyak sekali senjata rahasia seperti pisau terbang, paku, jarum dan anak panah. Awas, Enji. Cepat kembali masuk seruhan Lin yang melompat ke depan dan memutarin yang kiam untuk menangkis semua senjata rahasia itu bersama Enji. Mereka lalu berlompat lagi masuk ke dalam Guha. Di situ mereka aman dari serangan senjata rahasia karena terowongan dalam Guha itu memblok ke kanan dan mereka terlindung. Kita berlindung di sini. Mereka tidak akan mampu menyerang kita, kata Hon Lin akan tetapi, Lin Ko. Berapa lama kita akan mampu bertahan di sini? Jika tidak mampu keluar dan kita tentu akan mati kelaparan di tempat ini, kata Kyok Hwa dengan suara lembut dan sikap tenang. Kita tunggu sampai terang tanah baru mencari jalan untuk dapat keluar dari sini, kata Hon Lin. Mereka bertiga tidak dapat berbuat lain kecuali menanti lewatnya malam yang gelap dalam Guha itu. Mereka bertiga duduk bersila dan menghimpun tenaga untuk menghadapi segala kemungkinan. Diam-diam Hon Lin merasa lega juga melihat sikap kedua orang itu. Kyok Hwa tampak tenang sekali, sedangkan Engji yang kelihatan marah kepada musuh juga sama sekali tidak kelihatan takut. Bahkan Engji bersikap seolah hendak menghibur dan membesarkan hati kedua orang kawannya. Kalian tunggu saja. Kalau mereka berani memasuki Guha ini, mereka akan kubunuh semua. Jangan takut selama masih ada aku di sini, katanya kepada Hon Lin dan Kyok Hwa. Kyok Hwa tersenyum melihat lagak Engji. Masih baik kalau mereka memasuki Guha dan mencoba menyerang kita, karena kita mendapat kesempatan untuk lolos. Akan tetapi kalau mereka hanya berjaga di luar dengan senjata rahasia mereka dan mencegah kita keluar dari sini, bagaimana tanya Kyok Hwa? Kita coba lagi untuk menerjang keluar kakak Engjek penuh semangat. Kita tunggu sampai besok baru kita mencari jalan kejuar. Sekarang lebih baik kita beristirahat sambil menghimpun tenaga untuk menghadapi besok, kata Hon Lin Wah, mana mungkin aku dapat tidur? Dalam keadaan terperangkap, terkepung dan tidak berdaya begini? Lebih baik kita mengobrol dan menceritakan riwayat kita masing-masing. Kita sekarang sudah senasib sepenanggungan, sudah sewajarnya kalau kita lebih mengenal satu sama Ain. Kalau kita sudah pernah bercerita tentang riwayat hidup kita, sekarang toleh diulang lagi dengan jelas. Giliranku lebih dulu, Enci Kyok Hwa. Ceritakanlah siapa orang tuamu, siapa gurumu dan dari mana engkau berasal Kyok Hwa menghela nafas panjang. Beringat akan keadaan dirinya yang sebatang keler dan tidak mempunyai keluarga lagi, ia menjadi sedih juga. Di telannya kesedihannya dan sambil mengembangkan senyum di wajahnya ia menjawab, Tidak ada yang menarik dalam riwayatku. Aku dilahirkan di sebuah dusun kecil yang tidak berarti. Ayahku seorang ahli sastra yang gagal menjadi sarjana dan hidup miskin bersama ibu dan aku di dusun, hidup sebagai petani penggarap karena tidak mempunyai tanah sendiri. Ilmu kesusastraan yang dikuasainya sama sekali tidak ada harga dan gunanya di dusun yang kecil terpencil itu. Pada suatu waktu, dusun kami dilanda wabah penyakit yang amat ganas. Kami sekeluarga diserang penyakit. Pada waktu itu muncullah seorang ahli pengobatan yang merantau. Dia adalah Tian Beng Yoxian. Dia turun tangan mengobati penduduk dusun yang terserang penyakit. Dia juga mengobati kami, akan tetapi hanya aku yang dapat diselamatkan. Ayah dan ibuku sudah terlampau berat penyakitnya dan meninggal dunia, meninggalkan aku seorang diri di dunia ini. Aku lalu diambil murid oleh Tian Beng Yoxian dan ikut suhu merantau sambil mempelajari ilmu silat dan ilmu pengobatan. Akan tetapi aku lebih tekun mendalami ilmu pengobatan karena setelah ayah dan ibu meninggal karena penyakit, aku mengambil keputusan untuk memerangi penyakit dan menyembuhkan orang-orang yang terserang penyakit tanpa membedakan kaya miskin, pintar bodoh atau baik maupun jahat, Eng Ji mengerutkan alisnya. Hem, sekarang mengertilah aku mengapa aku melihat Semoke masih sedar bugar, padahal ia telah terkena pukulan Toat Beng Wok yang dariku. Tentu engkau yang telah mengobati dan menyembuhkannya, Enci Kiok Hwa, Benar, Eng Ji. Aku melihat ia terluka keracunan lalu aku mengobatinya, Eng Ji menghela nafas. Boleh saja engkau tidak membedakan antara kaya miskin atau pandai dan bodoh. Akan tetapi kalau engkau menolong dan mengobati yang jahat, itu berarti mencari penyakit sendiri. Lihat buktinya, walaupun engkau telah menolong Semoke, tetap saja ia memusuhimu, aku mengobati tanpa pamrih, tidak menuntut balas jasa, maka terserah apa yang akan ia lakukan, Eng Ji. Akan tetapi kalau ia hendak membunuhku atau mencelakakan aku, tentu aku akan membela diri sedapat mungkin, Enci Kiok Hwa, apa artinya membela diri kalau engkau tidak mau melukai atau membunuh orang Eng Ji. Menegur melihat betapa Eng Ji seperti mendesak Kiok Hwa, Han Lin lalu berkata Eng Ji, sekarang tiba giliranmu untuk menceritakan riwayatmu. Aku pernah mendengar ceritamu, akan tetapi belum jelas benar, benar, Eng Ji. Aku pun ingin mendengar riwayatmu, kata Kiok Hwa. Eng Ji menghela nafas panjang. Riwayatku tidak lebih baik daripada riwayatmu, Enci Kiok Hwa. Aku pun ditinggal mati ibuku dan ayahku juga meninggalkah aku, biarpun ketika itu dia masih hidup, aku tidak tahu jelas di mana dia sekarang. Ayahku adalah seorang yang terkenal di dunia Kang O, bernama Sumak Yang dan berjuluk Wang Ho Sin Leong, naga sakti sungai Huang Ho. Adapun ibuku, menurut ayahku, hanya seorang wanita dusun belaka, dari dusun Cialingbun di Lereng Tai Haung San. Akan tetapi ibuku telah meninggal dunia ketika aku masih kecil dan ayah tidak memberitahukan mengapa ibuku meninggal dunia. Dia bahkan marah kalau aku minta penjelasan. Dia hanya mengatakan ibuku telah mati di dusun itu dan sejak itu aku hidup berdua bersama ayah, setelah untuk 10 lahun lamanya ayahku menitipkan aku kepada bibi Cia, seorang janda yang baik gati. Dalam usia 13 tahun aku ikut ayah merantau dan mempelajari ilmu silat. Kemudian ayah membawaku ke puncak ekor naga di Cien Lingsan dan wuku berguru kepada suhu Hwa Hwa Chin Jin, mempelajari ilmu sampai 5 tahun. Akan tetapi pada suatu hari muncul Tiantae Semoke bersama wanita yang diaku ibu oleh Lin Ko itu. Mereka mengeroyok dan biarpun suhu Hwa Hwa Chin Jin berhasil memukul mundur dan mengusir mereka, akan tetapi dia terluka parah dan meninggal dunia. Dia memesan agar aku membakar jenazahnya dan menaburkan abu jenazahnya di sungai Wong Ho, dan agar aku mencari ayah dan membalas dendam kepada Tiantae Semoke. Nah, ternyata sebelum aku berhasil membalas dendam kepada mereka, aku malah masuk dalam perangkap mereka yang mengepal tinju dengan gemas. Ketika aku melihat engkau bertanding, aku melihat engkau mempergunakan pukulan dengan jari dan gerakanmu itu mirip sekali dengan ilmu Yip Yang Chi. Apakah engkau pernah mempelajari ilmu Yip Yang Chi? Ilmu itu adalah Toat Beng Tok Chian. Menyerangnya dengan menggunakan tiga jari. Memang pada dasarnya ilmu itu adalah ilmu Yip Yang Chi yang oleh ayahku telah diubah menjadi Toat Beng Tok Chian yang mengandung hawa beracun. Ayah menguasai ilmu Yip Yang Chi, walaupun tidak sepenuhnya. Katanya pernah dia mempelajarinya dari seorang Hwasyo Siaw Lim Pai, tentu saja Eng Chi tidak mengerti bahwa setelah mempelajari Yip Yang Chi dari Hwasyo tua itu, Sumaki yang bahkan membunuh Hwasyo itu. Han Lin mengangguk-angguk, dia-mih dia mencatat dalam hatinya bahwa musuh besarnya itu, Sumaki yang ternyata paham pula ilmu Yip Yang Chi. Dia harus bersikap hati-hati kalau bertemu dan terpaksa bertanding dengan musuh besarnya. Guruku pernah bercerita bahwa Wong Ko Sin Leong adalah seorang tokoh di sepanjang lembah Wong Ho yang terkenal sekali, Eng Chi, kata Kyok Hwa. Menurut Su Hu, belasan tahun yang lalu Wong Ho Sin Leong amat ditakuti di daerah itu, Eng Chi tersenyum bangga. Memang, menurut ayahku sendiri, belasan tahun yang lalu dia menjadi rajanya di lembah Wong Ho, semua perampok dan bajak sungai tunduk dan takluk belaka kepadanya Kyok Hwa dan Han Lin saling pandang penuh arti. Mereka merasa heran melihat kebandelan Eng Chi yang merasa bangga karena ayahnya adalah seorang datuk sesat yang menundukan semua perampok dan bajak sungai. Akan tetapi karena Eng Chi sendiri memperlihatkan sikap yang gagah dan baik, tidak seperti penjahat bahkan lebih cocok menjadi pendekar, keduanya hanya merasa heran saja. Kyok Hwa memandang Han Lin kalau saja Lin Ko tidak keberatan, sekarang tiba gilirannya untuk menceritakan riwayatnya yang pasti menarik sekali, Han Lin menunduk dan berpikir bagaimana dia dapat menceritakan riwayatnya yang sesungguhnya. Satu kali ia pernah menceritakan riwayat yang sesungguhnya, yaitu kepada Aseng dan akibatnya, Aseng mencuri suling pusaka kemala miliknya. Tidak, dia harus menyembunyikan identitasnya sebagai seorang pangeran. Kalau hal itu diceritakan, maka hanya akan menimbulkan banyak urusan saja. Lin Ko, kenapa diam saja? Bagaimana riwayatmu? Aku ingin sekali mendengar yang sejelasnya. Apalagi dengan keadaan ibumu di sini, sungguh membuat aku tertarik sekali untuk mengetahui sejelasnya duduk perkaranya, kata Eng Ji. Riwayatku juga tidak menarik dan hanya penuh dengan kesedihan belaka aku tinggal di utara bersama ibuku. Aku adalah seorang putri Mongol, keponakan seorang kepala suku Mongol di sana, Ah Eng Ji berseru dan memandang kagum. Pantas wajah Lin Ko seperti agak asing dan menarik kiok HWA tersenyum saja dan tidak mengeluarkan komentar. Akan tetapi ibuku bernasib malang, bahkan sampai sekarang juga, Han Lin menghela nafas panjang. Kemudian ia dapat menekan perasaannya. Aku tidak pernah mengenal ayahku. Ayah telah meninggalkan ibu sejak aku berada dalam kandungan, Ahaha kembali Eng Ji berseru. Siapakah nama ayahmu, Lin Ko ayahku seorang Han, kebetulan Si Han juga, bernama Tung. Menurut ibuku, ayahku seorang laki-laki yang gagah perkasa dan bijaksana. Dia meninggalkan ibuku untuk merantau ke selatan, akan tetapi tidak pernah ada berita darinya sampai aku lahir dan berusia 3 tahun, aneh sekali. Tentu telah terjadi apa-apa dengan ayahmu, Lin Ko, kata kiok HWA. Ibu juga mengira demikian. Menurut ibu, ayah seorang bijaksana, tidak mungkin melupakan ibu. Akan tetapi malapetaka menimpa diri kami ketika aku berusia 3 tahun. Seorang penjahat besar datang mengacau perkampungan kami dan menculik ibu dan aku. Dia lihai sekali sehingga penduduk perkampungan Mongol tidak berdaya. Kami dilarikan ke selatan oleh penjahat itu, siapa penjahat terkutuk itu, Lin Ko Hon Lin memandang kepada Eng Ji dan tersenyum, menggeleng kepalanya aku tidak tahu namanya.